Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kejaksaan Agung telah menetapkan Henry Lai sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Timah dalam kurung Persero. Henry Lai dikenal sebagai pendiri perusahaan penerbangan PT Sriwijaya Air pada tahun 2022. Selain Henry, kakaknya Chandra Lai dan kedua adiknya Andi Halim dan Fandi Jinga juga turut mendirikan perusahaan tersebut. Fandi Jinga juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Selain terlibat dalam PT Sriwijaya Air, Henry dan Fandi juga terlibat dalam PT Tinindo Internusa dalam kurung Tin di mana Henry berperan sebagai pemilik manfaat dan Fandi sebagai pemasar perusahaan. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jam PIDSUS telah memanggil 14 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah ke tahun 2015 hingga 2022. Namun, hanya satu orang yang tidak memenuhi panggilan, yakni HL. Setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah saksi bertambah menjadi 158 orang. Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik mengumumkan bahwa ada 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Total tersangka yang terlibat mencapai 21 orang termasuk dalam perkara obstruction of justice. Kelima tersangka tersebut adalah HL dalam kurung, Beneficiary Owner PT TIN, FL dalam kurung, Marketing PT TIN, SW dalam kurung, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 hingga 2019, BN Pelt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019 dan AS Pelt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 hingga 2021 dan definitif hingga sekarang. Hendri dan Fandi disebut terlibat dalam kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah dengan PT TIN Mahtek. Selain itu, keduanya juga diduga membentuk CVBPR dan CVSMS sebagai perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegal. Kelima tersangka terjerat pasal 2 ayat dalam kurung 1 dan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat dalam kurung 1 ke 1 KUHP. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak official.